Hai Assalamualaikum teman-teman pribun kabar eh Mugi-mugi sehat terus nge Amin kali ini saya akan membagikan tutorial pola celana panjang model jeans pola ini bisa untuk celana pria maupun wanita untuk contoh ukuran saya tampilkan di layar seperti biasa buat garis seperti ini ini adalah garis tengah untuk pola depan kita akan bikin pola depan dulu di sini kita tandai titik a Hai dari titik a turun 3,5 cm di sini ini adalah ban pinggang 3,5 cm tandai titik B masih dari titik A turun lagi 29,5 cm di sini tandai titik C 29,5 cm ini dari sepertiga lingkar pesak ditambah 6,5 cm kemudian dari a turun 53 di sini ini panjang lutut Hai tandai titik D masih dari titik a turun lagi 95 cm di sini ini ini panjang celana tandai titik E selanjutnya dari titik C naik 8,5 cm ini untuk garis lingkar pinggul Hai kemudian tandai titik F Hai buat garis lurus Hai untuk bagian bawah pola depan dari titik E geser ke kanan 7,5 cm di sini Hai kekiri sama geser 7,5 cm di sini tandai S1 dan E2 S1 ke E2 sama dengan setengah lingkar bawah dikurangi 1,5 cm 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 Hai lanjut ke bagian lutut dari titik D geser 11 cm ke kanan 11 cm ke kiri Tandai D1, D2 D1 ke D2 sama dengan setengah lingkar lutut dikurangi 2 cm Kemudian lanjut ke bagian lingkar paha Dari titik C Geser 13,5 cm Ke kanan 13,5 cm Ke kiri juga sama, 13,5 cm Tandai C1, C2 C1 ke C2 sama dengan setengah lingkar paha dikurangi 3 cm Hubungkan C2 ke D2 dengan penggaris lurus Kemudian hubungkan D2 ke E2 Masih dengan penggaris lurus Hubungkan juga D1 ke S1 Selanjutnya, dari C1 ke D1 Gunakan dengan penggaris lengkung Selanjutnya, dari titik C1 Masuk 4 cm di sini Tandai C3 Tandai C3 Selanjutnya Untuk bagian pinggang pola depan Dari titik B Geser ke kiri 2 cm Tandai B1 B1 ini adalah titik tengah untuk pinggang pola depan Untuk lingkaran pola depan Seperempat lingkar pinggang 17 cm 17 cm Kemudian kita bagi 2 Ke kanan 8,5 cm Dihitung dari B1 Ke kanan 8,5 cm Di sini Ke kiri juga sama 8,5 cm Tandai di sini B2 Di sini B3 Hubungkan B3 ke C2 Dengan penggaris lengkung Selanjutnya Dari B2 Turun setengah cm Di sini Tandai B4 Hubungkan B4 Ke titik C3 Selanjutnya Hubungkan B4 Ke B3 Hubungkan B4 Titik ini Tandai dulu F1 F2 Dari titik F1 Hubungkan ke titik C1 Dengan penggaris Lengkung Seperti ini Membentuk Pesak bagian depan Untuk bagian bawah Dari titik E1 Turunkan setengah cm Di sini Kemudian Hubungkan dengan titik E2 Untuk lubang saku Dari titik B3 Turun 7 cm Di sini Kemudian Dari B3 Geser 9 cm Di sini Bentuk saku Sesuai selera Untuk lebar saku Dari titik B3 Geser 12 cm Di sini Atau Sesuaikan Dengan selera Teman-teman Kemudian Untuk panjang Saku 17 cm Atau Disamakan Dengan garis Pinggul Juga bisa Atau Disesuaikan Dengan selera Untuk pola depan Sudah selesai Teman-teman Kita potong dulu Sebelum lanjut Kepola belakang Kita jiblak dulu Pola depan Untuk garis bawah Pola belakang Kita tambahkan Dari garis luar Ini Masing-masing 1,5 cm Di sini Di sini Ke kanan 1,5 cm Ke kiri 1,5 cm Kemudian Untuk bagian Lutut Ke kanan 2 cm Di sini Ke kiri 2 cm Di sini Kemudian Hubungkan Garisnya Maksudnya Titiknya Untuk bagian Paha Ke kanan 3 cm Ke kiri 3 cm Bagian luar Hubungkan Dengan Penggaris Lurus Kemudian Bagian dalam Hubungkan Dengan Penggaris Lengkung Selanjutnya Selanjutnya Untuk bagian Pinggang Pola belakang Dari sudut ini Masuk 2 cm Di sini Kemudian Hubungkan Titik ini Dengan Titik ini Lanjutkan Garisnya Sampai Ke atas Selanjutnya Dari titik ini Naikkan 2,5 cm Di sini Dari titik Naik 2,5 cm Ini Tarik Garis lurus Sepanjang 18 cm Di sini 18 cm Ini Seperempat Lingkar Binggang Ditambah 1 cm Di sini Kemudian Hubungkan Titik ini Dengan titik ini Menggunakan Penggaris Lengkung 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 Hubungkan Titik ini Dengan titik ini Membentuk Pesak Belakang Untuk Untuk Saku Belakang Dari Garis Atas Pola Belakang Turunkan 7 cm Di sini Kemudian Dari Garis Luar 4 cm Masuk Di sini Untuk Lebar Saku 13 cm Kemudian Untuk Panjang Saku 13 cm Di sini Untuk Bagian Bawah Lebar Sakunya 12 cm Bagian Atas Tadi 13 cm Bagian Bawah 12 cm Jadi Nanti Agak Kecil Bagian Bawah Seperti Ini Lalu Bentuk Sesuai Selera Selanjutnya Untuk Garis Hias Dari Titik Ini Turun 4 cm Di sini Kemudian Dari Titik Ini Turunkan 6 cm Di sini Langkah Langkah terakhir Kita akan Ukur Perolehan Lingkar Pinggul Pola depan Dan Pola belakang Untuk Kontrol Lingkar Pinggul Minimal Harus Setengah Dari Lingkar Pinggul 90 cm Kemudian Ditambah 2 cm Hasilnya 47 cm Lingkar Pinggul Dipola Harus Minimal 47 cm Kita akan Ukur Dulu Untuk Lingkar Pinggul Depan Ada 22 cm Kemudian Lingkar Pinggul Belakang Ada 25 cm Totalnya 47 cm Berarti Lingkar Pinggul Yang Sudah Kita dapatkan Dipola Sudah Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Demikian Tadi Teman-teman Tutorial Pola Celana Panjang Model Jeans Sudah Selesai Dibuat Terima Kasih Buat Yang Sudah Menyimak Video Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Dalam Penyampaian Nantikan Video Selanjutnya Bersama Sawung Gali Channel Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh